Kita akan terbuka Dengan terbuka kepada siapapun Termasuk juga kepada pers media Untuk tetap menjaga prinsip-prinsip Keadilan, kejujuran Demi tegaknya keadilan pemindu Saya rasa itu dulu sedikit yang saya sampaikan Mungkin nanti selanjutnya apabila memang ada yang ingin disampaikan Ada yang ingin kita pertanyakan Akan kita Jawab Kita klik jawabannya Jadi dulu sedikit dari saya Wileh topik walaikita ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, setelah tadi sudah disampaikan oleh Kordiko SDM yang menangani Tentang perekrutan Panuas kejamatan untuk 32 kejamatan Kemudian Kita masuk ke evaluasi Tentang hukum Yang sudah dilahirkan Bawaslu Kabupaten Simalungun Sampai dari awal sampai Di proses MK Untuk itu kepada Kordiko Hukum Kami persilakan Untuk memberikan Semacam gambaran umum Hasil pemilu kemarin Terkait persoalan-persoalan Hukum di Bawaslu Kabupaten Simalungun Kami persilakan kepada Kordiko Ya, terima kasih Dari ketua Yang saya hormati Para kimpinan Bawaslu Kabupaten Simalung Saya harapkan juga Bapak-bapak dari Insan Pes yang Yang punya waktu Hanya di sini Tentunya Acara ini tersedang Berserah Berkat kegiatan Dan pipa Yang masih tersedia Tentunya Kita berharap Secara Informal Atau non-formal Kita masih bisa Berkomunikasi Baik Catatan mengenai Yang telah disampaikan Menjadi Bagian daripada Pestenguatan Citra lembaga Tentunya Apa yang sudah Dilakukan Yang sedang Dan akan Dilakukan Lembaga Penawas Di tingkat Kabupaten Simalungun Sementara Kikada belakang Pasang surut Dalam dunia Penawasan Pasti ada Kalau tidak pasang Ya surut Tentunya Gelombang-gelombang ini Sudah kita lalui Melalui Berbagai hal Keberatan Individu Calik Keberatan Dari Peserta Binggu Yaitu Pakai politik Tentunya Atas kerjasama Dan Pemahaman yang sama Kita Sudah melampaui Hal-hal yang Kita masuk Tentu Dengan kerja keras Itu Gunanya Salah satu Diadakannya Silaturahmi Atau Sharing Terkait dengan Yang sudah Dilakukan Pilek Pres 2019 Menyusong Pilkala 2020 Tentu Ada banyak Hal-hal yang Rawan Kedepan Tentu Akan sangat Mengganggu Keberpihakan Transparansi Lembaga Dan Peran Pers Yang Bapak-bapak Lakukan Dalam rangka Menginformasikan Menginformasikan Apa yang sudah Sedang Dan akan Dilakukan Oleh Lembaga Yang kita Cinta ini Jajaran Badan Pengawas Peminggu Itu yang pertama Yang kedua Tentu Masing-masing Punya aturan Di Tingkat Pendirenggara Ada aturan Kita sebut PKPU Di Lembaga Jajaran ini Ada aturan Peraturan Bawas Disamping Aturan Hukum Lainnya Misalnya KWP KUHAP Bila Mana Ada Dugaan Pelenggaran Pemilihan Kedepan Ini Yang Akan Kita Antisipasi Melalui Penguatan Penguatan Yang Sering Disebut Sentra Jajaran Kemarin Kita Banyak Diskusi Tentang Antisipasi Hal-hal Mana Kayak Perlu Kita Antisipasi Terkait Dengan Pesta Lokal Ini Tentu Ada Pihak Yang Berkepentingan Kalau Kita Tidak Dianukan Dan Kalau Kita Menjadi Posisi Terakhir Satu lagi Posisi Pena Saya Punya Pengalaman Empiris Secara Pribadi Saya Tidak Bisa Mengukur Secara Limitatif Berkomunikasi Berkawan-kawan Dengan Insan Pes Saya Sendiri Punya Pengalaman Pribadi Buruk Ketika Saya Dianukan Mengetahui Siapa Orang Tapi Saya Menyesalkan Kenapa Tidak Dikonfirmasi Dari Saya Hal-hal Yang Dianukan Kita Juga Sidi Ada Dokumen Internal Yang Harus Menjadi Publikasi External Itu Pengalaman Beruntuk Saya Maret April 2018 Saya Berharap Yang Hadir Disini Jika Ada Dugaan Janganlah Posisi Kami Posisi Dugaan Terhadu Oleh Karena Satu Dua Hal Kalaupun Dari Internal Kami Ada Dokumen Yang Berhubungan Dengan Penyalanggunaan Kemenangan Tolong Dikonfirmasi Kepada Kami Betul Atau Enggak Selama Ini Kita Selalu Menjunjung ITE Hoax Hoax Ucapan Ucapan Yang Berhubungan Dengan Kebencian Kebencian Individu Maupun Kebencian Keropok Atau Sama Sekali Kebencian